Halo MC Member, sesuai dengan thumbnail yang kalian lihat di video kali ini saya ingin membahas atau membagikan sedikit signal berpotensi versi analisa saya sendiri. Ingat ya, ini disclaimer on dan kalian tetap perlu untuk analisa kembali. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum join di grup Telegram bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita akan merevisi signal terakhir kita terlebih dahulu. Untuk Antam, ini kita sempat cuan hari ini, dan Kamsia cuan juga di Antam, kita beli di harga Rp2.660 atau Rp2.640 di Kota Kungu ini. Kita beli dan juga sempat taking profit pertama kita langsung hit, ini dua hari. Dalam dua hari kita sudah bisa TP kurang lebih 6% atau 7%. Jadi Kamsia cuan, dan bagi teman-teman yang sudah cuan, congrats, di Antam kita bisa cuan 6%. Itu signal dua hari yang lalu. Lalu ada signal lagi di sini, ada signal M-TEC. Nah, ini lebih spektakular ini. Kita beli M-TEC ini di harga Rp2.230 di area sini. Dan sekarang kita juga sudah sampai taking profit kedua, kalau nggak salah, itu di harga Rp2.830. Sudah lebih TP malah, 28% untuk M-TEC, dan itu cukup banyak, apalagi sektor yang bisa di Alki 45 ini cukup besar, 28%. Ibaratkan kalau teman-teman modal 1M saja, sudah untung berapa, bisa dihitung sendiri. Oke, jadi itu ada signal Antam dan M-TEC, lalu ada lagi tadi FPNI. Ini revisi sebentar, baru kita nanti akan masuk ke signalnya. Untuk FPNI, kita juga sudah TP di tanggal 6 April. Ini kita TP di harga Rp444, sudah saya ingatkan di grup Telegram juga. Yang mau exit, bisa exit di FPNI. Dan kita juga sudah exit di FPNI, kita beli pada saat itu di harga Rp414, tapi mungkin juga ada beberapa yang nggak kena. Kenanya di Rp418, Rp420 di arah sana, tapi ujung-ujungnya juga kita bisa taking profit di TP1 kurang lebih 5%. Ini di sideways, kita berani masuk di sideways, tapi bisa keluar dengan posisi profits. Nah, di kali ini saya ingin membahas satu signal yang berpotensi lagi. Jadi, bagi teman-teman yang belum join di grup Telegram, bisa segera join dulu. Dan seperti yang kalian lihat, di dalam grup original kita, bisa mendapatkan cuan. Salah satunya ada FPNI, yang kedua ada Antam, dan yang terakhir tadi ada M-TEC. Apalagi di dalam grup premium yang dimana saya langsung yang turun tangan semuanya. Jadi, di grup premium saya yang handle semua. Tentu saja lebih spesial dari fasilitas dan sangat cocok sekali bagi pemula yang baru di dunia persahaman. Karena kita akan mencari cuan dan belajar bersama di sana dengan saya langsung yang menghandlenya di grup premium. Jadi, bagi yang tertarik, bisa langsung kontak ke admin, join di Grip Tele terlebih dahulu. Link sudah saya setiakan di kolom deskripsi di bawah. Oke ya, jadi kita langsung masuk saja ke signal berpotensi. Di sini ada satu signal ya. Jadi, untuk sementara waktu, saya kasihkan satu signal. Dan memang kita fokus di satu signal ini, karena saya tidak mau membuang emitter buat saya secara sia-sia. Karena saya menyaringnya itu dari berapa emitter saya saring jadi segitu dikitnya. Jadi, ini salah satu buat saya yang sudah saya saring. Manfaatkan betul dan tetap disclaimer on, perlu dianalisa kembali. Emitternya ada kode BDMN, yaitu Bank Danamon Indonesia. Kemungkinan kalau teman-teman yang mau masuk dan tertarik, ini sideways ya. Sebagai contoh tadi, FPNI. Yang mau masuk nanti bisa di area demand, di harga Rp2.300 hingga Rp2.320. Ini merupakan area support dan memang beberapa kali retest dan rejection di area sana. Yang mau entry bisa lah, di harga Rp2.300 hingga Rp2.320. Untuk target stop loss-nya, kalau closing di bawah Rp2.270 bisa stop loss lah ya. Tapi kalau memang dia masih bisa bertahan, di atas Rp2.270 masih boleh di hold. Itu untuk entry price-nya di Kota Kungu dan untuk target profit-nya bisa di harga Rp2.370 ini sebagai profit pertama kita. Kurang lebih kalau kita ukur, ya lumayan ya. Ini 3%, oke lah. 3% itu oke untuk daily trading. Dan untuk TP kedua kita, kurang lebih 6%, 7% seperti Antam tadi. Kalau dia memang bisa break, ya lanjut naik lagi. Oke, jadi untuk BDMN, area taking profit kita di harga Rp2.430 dan Rp2.450, ya TP kedua kita di sana. Yang mau memanfaatkan momentum bisa, karena kalau kita lihat secara Bollinger Bands, ini juga ya di daerah sana lah, ini ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu, dan itu merupakan diskon bagi kita, karena kita beli buy on weakness. Jadi, signal kita di video kali ini adalah BDMN, kita lihat saja prospektusnya ke depan, karena di sini ada gap di atas, semoga saja ini bisa ditutupi dengan cara diangkat naik harganya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita dari ini, karena cukup singkat juga, kita nggak mau membuang-buang emittance watch list saya sendiri yang sudah saya saring, jadi bisa diperhatikan untuk BDMN, dan kita lanjut lagi di grup Telegram Original. Sampai jumpa lagi, dan ketemu lagi di grup ya. Goodbye.